Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service Tempat yang tepat untuk perbaikan kerusakan Macbook Perawatan Macbook Channel yang selalu setia untuk memberikan tips tentang perawatan Macbook Bagaimana cara mendeteksi kerusakan Macbook Dan bagaimana cara memperbaikinya Membahas tentang penanganan bencana alam yang terjadi di negara kita Kegiatan sosial Dan membahas berbagai macam topik yang menarik lainnya yang terjadi di sekitar kita Kali ini, saya mau mereview Macbook Pro MD101 dan Macbook Pro MD102 Itu keluaran tahun 2011 dan 2012 Untuk Macbook Pro MD101 dan MD102 itu ada dua tipe Ada yang 13 in dan ada yang 15 in Yaitu Core i5 dan Core i7 Sudah terbukti dan teruji Sejak dari pertama dikeluarkan oleh Apple Hingga hari ini tetap sangat tangguh digunakan Untuk penunjang aktivitas pekerjaan kita Dan juga untuk kegiatan-kegiatan kita yang lainnya Misalnya untuk kuliah, untuk browsing internet Untuk edit foto, untuk edit film Dan itu juga untuk edit lagu Itu untuk Macbook Pro MD101 dan MD102 Baik yang Core i5 maupun Core i7 Yang 13 in maupun yang 15 in itu Sampai hari ini masih banyak yang menggunakan Dan juga sudah terbukti ketangguhannya Macbook Pro MD102 keluaran tahun 2012 Untuk tipenya itu Tipe A1278 Ini Macbook Pro saya Hingga hari ini masih saya pergunakan Untuk menunjang aktivitas pekerjaan saya Misalnya untuk backup data Untuk nyimpan data Untuk edit film yang saya upload di channel saya di Youtube Dan juga untuk edit foto, untuk thumbnail Itu masih saya pergunakan sampai hari ini Cara tentang Macbook Pro MD101 dan MD102 Itu untuk kita nggak perlu lagi beli alat tambahan Misalnya converter seperti Macbook-Macbook GPU yang sekarang Ketika kita mau backup data Ataupun juga mau transfer data Itu mau nggak mau kita harus beli lagi alat Yaitu converter Agar kita bisa melakukan baik itu backup data Maupun juga untuk transfer data Nah ini untuk Macbook Pro MD101 ini Sudah saya upgrade dari bawaan aslinya dari Macbook Untuk bawaan asli dari Macbook Untuk RAM 4GB Jadi perkepingnya itu 2GB Untuk hard disk yang awal 350GB Itu di upgrade lagi oleh Apple Itu menjadi 500GB Dan terakhir itu di upgrade sampai 750GB Ini udah saya upgrade Untuk hard disknya sudah saya ganti SSD Untuk RAMnya sudah saya upgrade sampai 8GB Jadi untuk Macbook Pro MD102 milik saya ini Karena saya kepingin kinerjanya lebih maksimal Kinerjanya lebih cepat Makanya saya upgrade Baik itu untuk hard disknya Yang tadinya menggunakan hard disk SATA 2.5in biasa Saya upgrade menjadi SSD SATA 2.5in Untuk OS sendiri Dia masih menggunakan OS L-Capitan Tapi terakhir saya upgrade Milih customer itu untuk OSnya itu Sampai ke High Sera Cuma untuk hard disk dan untuk RAMnya itu sudah di upgrade Oke Langsung kita lihat untuk Macbooknya Untuk buat LAN Kabel LAN untuk internet itu masih ada Untuk FireWire juga masih ada Nah ini kalau kita menggunakan LCD eksternal Nah itu ini untuk port USBnya Itu masih ada 2 port USB Dan itu untuk SD Cardnya Jadi kalau misalnya kita pakai kamera foto Yang ada SD Cardnya Jadi kita bisa colok ke sini Untuk backup fotonya Dan ini untuk sound Kalau kita mau dengerin lagu Pakai handset Di sini colokin untuk DVD roomnya Ini masih ada Cuma untuk ini DVD roomnya sudah saya ganti Dengan caddy Jadi DVD room saya lepas Di situ saya kasih caddy Dan di dalamnya kita kasih tambahan hard disk 750GB Jadi untuk Macbook Pro MD102 milik saya ini Sudah 1TB untuk hard disknya Jadi yang 250GB itu SSD SATA 2.5in Itu saya gunakan untuk sistem Karena tinerjanya lebih bagus dan lebih cepat Yaitu untuk SATA 2.5in biasa Itu saya gunakan untuk penyimpanan data Jadi antar sistem dengan penyimpanan data Sudah saya pisah Kita nyalakan Macbooknya Oke Untuk buat OSnya Setelah kita ganti dari SATA 2.5in Biasi upgrade SSD 1.5in Untuk buat OSnya lebih cepat Ini untuk OSnya Saya masih menggunakan LKP10 Yaitu ini Macbook Pro 13in Mid 2012 Itu untuk prosesor 2.9GHz Intel Core i7 Untuk memori atau RAM Itu 8GB Yaitu 1600MHz DDR3 Hard disknya itu sudah SSD Untuk grafis Intel HD Grafik 401536MB Untuk layar 13.3in Itu untuk resolusinya 12.800 x 800 Untuk penyimpanan Nah ini yang saya bilang tadi Ada 2 Untuk 250GB Untuk SSD ini Yang saya gunakan untuk sistem Di sini masih tersisa Ada 135.52GB Dari 250GB Saya pakai Nah itu untuk penyimpanan data Hard disknya Itu ada 2 Yang pertama 250GB Dan yang kedua 500GB Jadi totalnya adalah 750GB Memorynya 4GB Slot satunya 4GB Dan slot yang keduanya Dalam 4GB Jadi untuk total Semua 8GB Itu untuk MHz 1600MHz DDR3 Untuk model MacBook Pro MacBook Pro 9.2 Intel Core i7 Untuk prosesor 2.9 Nah ini untuk Memory Ini sini Ada ketahuan 4GB 4GB Jadi 8GB Untuk totalnya Untuk setelah 14GB 14GB Itu DDR3 Nah ini untuk Spesifikasi dari MacBook Pro MD101 Untuk aplikasi Ada Adobe Photoshop Adobe Premiere 2018 Yaitu ada Final Cut Pro Ada Office Mulai dari Word, Excel Dan PowerPoint Itu untuk aplikasi-aplikasi Yang saya gunakan Untuk lebih Kompletnya Kita lihat Langsung di Bagian aplikasinya Untuk Adobe Photoshop CS6 Ada disini semua Dan ini Masih saya gunakan Untuk edit foto Juga untuk edit video Atau untuk edit film Yaitu untuk Final Cut Pro Juga saya masih gunakan Itu untuk Final Cut Pro Saya menggunakan Versi 10.2.2 Sementara untuk Adobe Premiere Saya menggunakan Adobe Premiere Tahun 2018 Untuk Adobe CC Untuk buka aplikasi Tidak terlalu Lemot Jadi untuk Kinergianya Memang Sudah lumayan Bagus Untuk Lumayan cepat Untuk Kinergia dari MacBook Ini Excel Untuk Office Saya menggunakan Office Tahun 2016 Ini untuk PowerPoint Masih bisa Berfungsi Semua Ini untuk Word Tidak terlalu Lama Untuk Bukanya Untuk Kinergianya Begitu Kita upgrade Karena Saya mau Agar Kinergianya Lebih Bagus Dan Lebih Maksimal Makanya Saya upgrade Untuk Harddisk Saya ganti Dengan SSD Dan Ini terbukti Untuk Kerjanya Lebih cepat Itu RAM Saya upgrade Nah ini Untuk Kamera Untuk Kamera Masih Bagus Masih Terlihat Bagus Gambar Jelas Untuk Kameranya Webcam Kalau kita Misalnya Mau Dapat Secara Online Untuk Video Call Masih Bagus Masih Tidak Jelas Jadi Tidak Kayak Kamera Untuk Tipe-tipe Meboy Yang sekarang Kenapa Untuk Tipe Meboy Yang sekarang Kameranya Agak Menurun Karena Resolusinya Sudah Diturunkan Oleh Produksen Apple Dia ngejar Untuk Tipisnya LCD Jadi Untuk Resolusi Kamera Sudah Diturunkan Ini Makanya Kamera Untuk Meboy Tipe-tipe Sekarang Ini Agak Sedikit Berkurang Untuk Kualitas Gambar Ini Untuk Kamera Ini Kita Misalnya Mau Edit Film Nah Ini Kita Menggunakan Adobe Premiere Tahun 2018 Ini Kita Coba Tes Untuk Edit Film Enggak Lemot Enggak Lemot Edit Film Nah Ini Suara Juga Masih Jernih Masih Bagus Masih Kualitas Gambarnya Juga Untuk Ini Masih Sangat Bagus Jadi Enggak Ketinggalan Masih Laya Kita Gunakan Untuk Edit Kalaupun Misalnya Kita Menggunakan Final Cut Pro Untuk Edit Kita Menggunakan Final Cut Pro Untuk Edit Film Nih Gak Lemot Jadi Biasa Kita Gunakan Lumayan Untuk Kualitas Untuk Kecepatannya Itu Enggak Kalah Kalau Dibanding Dengan Mebu Yang Sekarang Memang Untuk Mebu Yang Tipe Yang Sekarang Memang Untuk Masalah Kecepatannya Kita Akui Kualitas Suaranya Kita Akui Tapi Kalau Untuk Masalah Kekuatan Bundle Ya Kahlah Kalau Dibandingkan Mebu Mebu Tipe Yang Terdahulu Tipe Tipe Lama Nah Ini Sudah Terbukti Dari Tahun 2012 Hingga Saat Ini Tahun 2022 Itu Sudah Berapa Tahun Untuk LCD Itu Belum Pernah Saya Melakukan Penggantian Untuk LCD Untuk Keyboard Juga Belum Kita Lakukan Penggantian Termasuk Untuk Hardisk Nya Yang Kita Upgrade Dan Dari Sata Biasa Kita Naikkan Ke SSD Untuk Rack Nya Kita Upgrade Dari 4GB Menjadi 8GB Nah Kalau Ini Di Upgrade Sampai 16GB Untuk Kinerjanya Lebih Bagus Lagi Lebih Cepat Lagi Jadi Masalah Bundle Untuk Mobil Pro MD102 Ini Sangat Bundle Untuk Masalah Tangguh Sangat Tangguh Jadi Sudah Terbukti Dan Teruji Untuk Masalah Kekuatannya Untuk Masalah Bundlenya Bahkan Sekarang Banyak Dicari Oleh User Karena Itu Tadi Untuk Kualitas Ketangguhannya Sudah Tidak Ada Yang Meragukan Lagi Kalau Mau Bicara Berat Sama Dengan MacBook TV Sekarang Apalagi Untuk MacBook M1 Keluar Terbaru Dari Apple Untuk Masalah Berat Sama Untuk Masalah Berat Hanya Baterai Yang Sudah Ganti Karena Untuk Baterai Yang Lama Itu Kekuatannya Tanpa Dicolok Cuma Satu Jam Jadi Yang Gak Mau Saya Melakukan Penggantian Untuk Baterainya Agar Untuk Daya Dari Baterainya Itu Bisa Kita Gunakan Lebih Lama Lagi Ini Untuk Suara Masuk Bagus Untuk MacBook Pro MD102 Tahun 2012 Untuk Core Nya Udah Core 7 Untuk Masalah Ketangguhan Jadi Saya Ulangi Untuk Masalah Ketangguhan Untuk Masalah Bundle Itu Sangat Sangat Tangguh Untuk Rekan Para Pengguna MacBook Pemula Sangat Cotok Digunakan Untuk Coba Ngenal Untuk Fitur Fitur MacBook Untuk Pengalaman Menggunakan MacBook Beda Lagi Kalau Bicara Tentang Gengsi Di mana Harus Update Untuk Model Update Untuk Ya Kita Bicara Tentang Gengsi Karena Tempat Tongkrongan Teman Teman Yang Sudah Maka MacBook MacBook Tipe Terbaru Karena Tentukan Gengsi Tentukan Model Malu Menggunakan MacBook Tipe Lama Itu Beda Bicara Dengan Konteks Yang Seperti Itu Untuk Menunjang Tinerja Untuk Menunjang Aktivitas Pekerjaan Kita Untuk MacBook MD 102 Ini Dan Untuk MacBook Pro MD 101 Tahun 2011 2012 Baik Yang 13 Maupun Yang 15 Masih Sangat Layak Kita Gunakan Tahun 2022 Ini Ya Buat Rekan Semuanya Nah Itu Tadi Bahasan Saya Untuk MacBook Pro MD 102 Tahun 2012 Dan Bicara Untuk Masalah Ketangguhannya Untuk Masalah Kekuatannya Kita Gunakan Untuk Menunjang Aktivitas Pekerjaan Kita Sehari Hari Itu Sudah Tidak Diragukan Lagi Untuk Masalah Ketangguhannya Jadi Kalau Bicara Tentang Model Memang Dia Ketinggalan Karena Dia Keluaran Sekian Tahun Yang Lalu Semasa State Job Masih Hidup Jadi Kalau Buat Rekan Terutama Untuk Para Pengguna MacBook Pemula Masalah Tahan Banting Untuk Masalah Bandanya Gunakan Untuk MacBook Pro MD 101 MD 102 Baik Yang 13 Maupun Yang 15 Ini Untuk Biaya Perawatannya Masih Sangat Terjangkau Beda Dengan MacBook Type Yang Sekarang Kita Coba LCD Mengalami Kerusakan Berapa LCD Untuk MacBook Tipe Yang Terbaru Saat Ini Untuk Harga LCD Sudah Separuh Dari Harga MacBook Kalau Mau Bicara Tidak Worth Untuk Biaya Penggantian LCD Untuk Hard Dish Wifi Card Untuk Macbook Tipe Yang Sekarang Mau Gondol Jadi Kalau Kita Rajin Backup Data Kalau Suatu Macbook Kita Bermasalah Kita Akan Kehilangan Data Beda Dengan Macbook Pro MD 101 Dan MD Perusakan Yang Fatal Misalnya Mati Total Dan Tidak Bisa Diperbaiki Lagi Untuk Data Kita Masih Ada Masih Bisa Kita Ambil Dan Tidak Hilang Data Karena Hard 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 Masih Bisa Kita Lepas Dan Kita Gunakan Casing External Untuk Hard Kita Masih Bisa Colok Unit Macbook Yang Lain Disitu Data Masih Aman Beda Kalau Untuk Yang Sekarang Begitu Matinya Selesai Kalau Kita Tidak Rajin Backup Data Oke Ya Buah Rekan-rekan Itu Tadi Ulasan Bahasan Dari Saya Kalau Bahasan Dari Saya Ini Bermanfaat Dan Berguna Buah Rekan-rekan Jangan Lupa Subscribe Di Channel Saya Agar Saya Tetap Bisa Memberikan Tips Bagaimana Cara Merawat Macbook Bagaimana Cara Mendeteksi Kerusakan Macbook Dan Memperbaikinya Kepada Rekan-rekan Buat Yang Sudah Subscribe Terima Kasih Atas Dukungan Dan Support Semoga Channel Saya Bisa Lebih Berkembang Lagi Dan Bisa Memberikan Tips Tips Yang Bermanfaat Buat Rekan-rekan Disini Juga Saya Bukan Hanya Mengulas Atau Mereview Atau Juga Membahas Tentang Permasalahan Permasalahan Macbook Bagaimana Cara Merawat Macbook Tapi Disini Juga Saya Buka Tempat Service Untuk Memperbaiki Kerusakan Macbook Dan Juga Untuk Melakukan Perawatan Macbook Nah Buat Rekan-rekan Yang Mau Service Memperbaiki Kerusakan Macbook Silahkan Hubungi Saya Di Nomor Telepon Saya Yang Ada Di Bawah Ini Saya Buka Tempat Service Di Jakarta Barat Tepatnya Jalan Sang Timur Samping Gerija Maria Bunda Karmel RT 016 RW 004 Nomor 46 Kampung Rawa Kebon Jakarta Barat Begitu Dengan Sarat Arus Telepon Langsung Jangan Via SMS Ya Biar Saya Dengan Jelas Menjawab Pertanyaan Yang Diajukan Dari Rekan-rekan Dan Samping Itu Juga Gak Capek Untuk Membalas Oke Saya Hidrat Mengucapkan Wabilahi Topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Burakatuh Dan Sampai Ketemu Lagi Dengan Saya Di Video Selanjutnya Dengan Topik Dan Bahasan Yang Berbeda Oke Dadah